Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Insight Chamber Sekarang kita masuk Pembelajaran 2 Untuk pembelajaran Sebelumnya atau yang lain Ini adalah playlist Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi Oke Kita lanjutkan Kamu sudah mengenal tentang perjuangan Raja Purnawarna Apakah sikap Raja Purnawarna Mencerminkan nilai-nilai Pancasila Ayo kita pelajari Lebih lanjut Ya nilai Pancasila sendiri Adalah digali dari Asli Kearifan Indonesia Termasuk kearifan dari Raja Purnawarna tentu saja Dari semua perjuangan Yang telah dilakukan Raja Purnawarna Dapat disebut sebagai Pahlawan Apa yang dilakukan Raja Purnawarna Di jawaban nomor 1 2 dan 3 Ya Yang nomor 1 Yang telah dilakukan Raja Purnawarna Ada 2 hal penting Sebenarnya ya Ya yang pertama Coba yang Kita lihat lagi cerita Raja Purnawarna ya Kita lihat lagi Setelah membangun Saluran air Memberantas perompak ya Ada 2 hal penting Itu yang di Ada di sini Oke Memimpin angkatan laut Membasmi perompak Ya oke Di sini Diminta 3 Sebenarnya ada 2 ya Jadi yang pertama Kita isi Sangat memperhatikan Rakyatnya gitu ya Sangat mencintai rakyatnya Dari semua perjuangan yang telah dilakukan Setujukah kamu Bila warja Purnawarna Dikatakan sebagai pahlawan Nah nanti ya Dia sangat mencintai rakyatnya Yang jelas Terus kemudian Membangun saluran air Irikasi Untuk makmuran Terus kemudian Memiliki armada laut ya Dia memimpin armada maritim Kita lihat di sini Ya Memimpin Angkatan laut Ya untuk Memerangi Baca laut Ya Dia memimpin Angkatan laut Untuk memerangi Baca laut Apakah Apakah Ya kembali ke pertanyaan Ya Setujukah kamu Apabila Raja Purnawarna Dikatakan sebagai pahlawan Setujuh Ya karena Beliau adalah Pemimpin Yang memperhatikan Kesejahteraan Dan keamanan Rakyatnya Atau beliau Sangat berjasa ya Dalam Memperjuangan Kesejahteraan Ya Dan keamanan Warganya Atau keamanan Rakyat Oke sekali lagi Beliau sangat berjasa Dalam memperjuangkan Kesejahteraan Dan keamanan Rakyat Raja Purnawarna Membangun Ya saluran air Untuk Kesejahteraan Rakyatnya Dengan adanya Saluran air tersebut Ladang para pertani Tidak kekeringan Pada musim kemarau Raja Purnawarna Juga membasmi Perompak Tindakan ini Membuat Kerajaan Taruman Negara Menjadi Aman Ya Ada dua hal yang penting Ya disini Kemakmuran Dan keamanan Menurutmu Apakah Raja Purnawarna Mendaulukan Kepentingan Dan tujuan bersama Ya Ya Membangun Saluran Irikasi Oke Membangun Saluran Irikasi Dan menciptakan Keamanan Atau menjamin Keamanan Adalah Akan membuat Rakyatnya Menjadi Makmur Atau Membuat Seluruh Kerajaan Menjadi Makmur Ya Menurutmu Apakah Raja Purnawarman Bijaksana Dalam Menyelesaikan Masalah Ya Ya Dengan Mendahulukan Kepentingan Ya Raja Selalu Mendahulukan Kepentingan Rakyat Dan Dengan Kiki Ya Memperjuangkannya Sikap Raja Purnawarman Mencerminkan Dinelai Pancasila Yaitu Sila keempat Taukah Kamu Sila keempat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Mat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Makna Sila keempat Adalah Mendahulukan Kepentingan Dan Tujuan Bersama Cinta Permusyawaratan Dan Demokrasi Serta Bijaksana Menyelesaikan Masalah Ya Disini Poin yang penting Mendahulukan Kepentingan Bersama Apa Simbol Sila keempat Amatilah Simbol Sila Sila keempat Adalah Kepala Banteng Amatilah Simbol Sila keempat Berikut Tulislah Makna Dari Simbol Sila Tersebut Kepala Banteng Adalah Hewan Endemik Indonesia Ya Banteng Merupakan Hewan Endemik Indonesia Apa itu Hewan Endemik Hanya Ada Di Indonesia Di Daerah Tertentu Ya Ini Menunjukkan Ya Kita Memiliki Kearifan Lokal Asli Ya Ini Menunjukkan Ya Mendahulukan Kepentingan Umum Kepentingan Umum Musyawarah 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 Kemudian Demokrasi Ya Serta Kebijaksanaan Adalah Serta Kebijaksanaan Itu aja Adalah Ya Ini Menunjukkan Ketikanya Ini Merupakan Ya Ini Gak cukup Tempatnya Ya Jangan Tanda Kini Merupakan Kearifan Asli Indonesia Yang ada Sejak Sejak Jaman Kerajaan Sejak Kata Indonesia Sendiri Kita Kenal Jadi Nusantara Ini Sudah Ada Kearifan Seperti Ini Sudah Ada Keadilan Ada Ratu Sima Ya Sudah Ada Binika Tunggal Eka Yang Tertulis Dalam Kitab Sota Soma Komplit Sudah Ya Kita Tidak Kopas Dari Luar Negeri Intinya Tidak Sekedar Mencontoh Itu Tidak Bagaimana Hubungan Sila keempat Dengan Simbolnya Nah Ini Tadi Ya Sila keempat Simbol Hewan Simbol Kepala Banteng Yang Merupakan Binatang Asli Indonesia Menyimbol Kearifan Asli Indonesia Asli Indonesia Yang Luhur Amati gambar Berikut Budi Marah Dan Mementak Amir Yang Tidak Sengaja Menginjak Kakinya Apakah Budi Sudah Bijak Dalam Menyeleskan Masalah Tidak Ya Kenapa Karena Amir Tidak Sengaja Ya Tidak Karena Amir Tidak Sengaja Ya Karena Amir Tidak Sengaja Kalau Tidak Sengaja Cukup Diberitahu Dan Diingatkan Agar Lebih Hati-hati Gitu Saja Apakah Sengab Budi Mencermikan Sengat Kempat Belum Atau Tidak Apa yang Terjadi Jika Kita Tidak Bijaksana Menyeleskan Misalah Timbul Perselisian Atau Pertengkaran Akan Menimbulkan Pertengkaran Pertengkaran Atau Perselisian Ya Ini dimarahi Ganti 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 Lani 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 sudah Berencana Untuk Pergi Ke rumah Neneknya Tetapi Hari itu Kelompok Tarinya Mendapat Undangan Dari Pak Lurah Untuk Menari Merayakan Dari Kemerdekaan Lani Menunda Rencananya Ia menari Bersama Kelompoknya Mendahulukan Kementingan Bersama Tidak Tidak Egois Apakah Lani sudah Mendahulukan Kementingan Bersama Iya Apakah Sikap Lani Mencerminkan Sirat Empat Iya Karena Mendahulukan Kementingan Bersama Apa yang Terjadi Jika Lani Tetap Pergi Ke rumah Neneknya Maka Kelompoknya Akan Batal Bisa Maka Kelompok Tarinya Tidak Bisa Tampil Dalam Acara Hari Ulang Tahun RI Undangan Dari Pak Lura HUT Itu Hari Ulang Tahun Dayu Sangat Ingin Menjadi Ketua Kelas Ia Menyatakan Bahwa Ia Adalah Ketua Kelas Dayu Sangat Ingin Menjadi Ketua Kelas Ia Menyatakan Bahwa Ia Adalah Ketua Kelas Dayu Tidak Mau Musyawarah Atau Pemunturan Suara Wah Apakah 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 Sikap Dayu Sudah Mencari Mekiran Sela Keempat Belum Jelaskan Perselisian Ya Memusyawarah Tempat Tempat Untuk Karya Besata Kelas Misalnya Musyawarah Terus Memusyawarah Ya Mau Makan Malam Dimana Misalnya Ya Misalnya Ada ulang tahun Mau makan Malam Dimana Nah Itu Dimusyawarah Itu Masuk Ya Akan Makan Malam Dimana Dengan Seluruh Anggota Keluarga Ya Misalnya Membatalkan Janji Apa ya Membatalkan Janji Untuk Sesuatu Untuk sesuatu Yang lebih penting Misalnya Menunda Menunda Ya Menunda Acara Menunda Acara Keluarga Saat Ada Kerja Bakti di kampung Misalnya Jadi Wah Kita Makan Makan Di Luar Jangan pagi Sore Aja ya Karena pagi ini Misalnya Ada kerja Bakti Kita ikut Kerja Bakti Dulu Misalnya Tetap Makan Bersama Di luar Tetapi Karena Pak RT Atau Pak RW Mengumumkan Adanya kerja Bakti Ya ikut Kerja Bakti Dulu Ayo Bernyanyi Wama Juta Kentar Ini lagu Yang sangat Bagus Karya Siman Juta C Siman Juta Kalau tidak C Cornelia Siman Juta Kita pakai Kitar Aja Maju Tak Gentar Disini Base Do Kita Do Pakai C Aja Maju Tak Gentar Memelai Yang Benar Maju Tak Gentar Hak Kita Diserang Maju Serentak Mengusir Penyerang Maju Serentak Mana Ini Tentu Kita Menang Bergerak Serentak Menerjang Menerjang Terjang Tak Gentar Sampai Mana Ini Menyerang Maju Maju Menang Sekali Lagi Terlalu Tinggi Ini Untuk Pak Ali Tapi Tidak Apa Kita Main DJ Aja Sekarang Ganti Kalian Yang Nyanyi Pak Ali Pelan Pelan Aja Maju Tak Gentar Membilah Yang Benar Maju Tak Gentar Hak Kita Diserang Maju Serentak Mengusir Penyerang Maju Serentak Tentu Kita Menang Bergerak Bergerak Serentak Serentak Menerkam Menerjang Terjang Tak Gentar Tak Gentar Menyerang Menyerang Maju Sekali lagi Maju Tak Gentar Membilah Yang Benar Maju Tak Gentar Hak Kita Diserang Maju Serentak Mengusir Penyerang Maju Serentak Tentu Kita Menang Bergerak Bergerak Serentak Serentak Menerjang Menerjang Terjang Tak Gentar Tak Gentar Men Tak Gentar Tak Gentar Menyerang Menyerang Maju Majulah Mana Maaf ya Paling gak begitu hafal Suaranya juga Gak begitu kuat Oke Yang penting Kalian sudah tahu ya Cara menyanyikannya ya Kita lanjutkan Semangat Perjuangan Juga terlihat Pada Lagu Maju Tak Gentar Ayo kita Bernyanyi Sudah Tadi ya Amati Teks lagu Majulah Tentara Tersebut Identifikasi Tinggi Rendah Dari Notasi Angka Lagu Di atas Apa yang Kamu Temukan Ya Yang jelas Disini ada Nada tinggi Ada Nada rendahnya ya Wah ini tetap Kita gunakan Lihat musik Ini Pertama Dimulai Dari rendah Majulah Tentara Membe Membe Ini tinggi Jadi Pertama Dimulai dari Endah Maju Tak Genta Disini tinggi Membe Layang Benar Terendah Maju Tak Genta Tinggi Bergerak Bergerak Terus Bergerak Tinggi Bergerak Bergerak Serentak Serentak Bergerak Bergerak Serentak Serentak Tinggi rendahnya itu kelihatan Dari situ ya Identifikasi Tinggi rendah Nada Notasi Di atas Apa yang Kamu temukan Yang kita temukan Lagu ini Sangat dinamis Lagu ini dinamis Nadanya Berganti-ganti Dari Tinggi Rendah Ketingginya Dari Nada Rendah Ketinggi 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 Kemudian Rendah Lagi Tinggi Lagi Dan seterusnya Ya Bernyanyilah lagu Maju Tak Gentar Bersama gurumu Sesuai dengan tempo Tinggi rendah-rendah Gudumu akan memberikan Tanda Dengan ketukan Jelaskan tinggi rendah-rendah Pada Maju Tak Gentar Ya Di Di awal-awal Di Ma Maju Tak Gentar Membela Yang benar Ini masih rendah Ya Di sini nada rendah Di sini nada tinggi Maju Tak Gentar Hak Kita Diserang Ini Ini rendah ya Rendah Habis itu Mulai di sini Jadi tinggi Ya Jadi Pertama rendah Saya kasih tanda R gitu ya Pertama kita rendah Di sini Terus kemudian Kita tinggi Ya Terus kemudian Rendah lagi Maju Serentak Rendah lagi Mengusir Penyerang Ini masih rendah Maju Serentak Tentu Kita menang Bergerak Nah ini rendah Tinggi Serentak Tinggi Menerkam Menerjang Terjang Tak Gentar ini ya Tinggi Terus kemudian Rendah lagi Tak Gentar Di sini tinggi Menyerang Di sini rendah Menyerang Majulah Majulah Menang Rendah lagi Ya Rendahnya Kita taruh di atas Sekali lagi ya Kita nyanyikan Ya ini kan Ya ini kan ada Maju tak gentar Membilah yang benar Maju tak gentar Maju tak gentar Hak kita Tadi serang Maju serentak Mengusir penyerang Maju serentak Tentu Kita menang Bergerak Bergerak Serentak Serentak Menerjang Menerjang Terjang Tak gentar Tak gentar Ya kurang sini Tak gentar Tak gentar Menyerang Menyerang Menerjang Menyerang Majulah Majulah Menang Coba kalian sekarang Nyanyi sendiri ya Kalian yang nyanyi Sekarang Pak Ali Mengiring saja Ya Tinggi rendahnya ya Kalau R rendah T tinggi Satu Intronya dulu Jangan lupa Nah seperti itu ya Ini kunci yang sama sebenarnya Ini F tapi saya bikin rendah Ini F tinggi Untuk menunjukkan bahwa nadanya lebih tinggi ya Nah seperti itu Jadi ini lagunya temponya memang cepat ya Empat per empat Dan itu kalimat satu ketikan Maju tak kentar Membelah yang benar Jadi seperti itu Rendah Maju tak kentar Tinggi terus rendah lagi Seperti itu ya Kita geser Berilah Bernyanyilah lagu Maju tak kentar Bersama gurumu Sesuai dengan tempo Dan tinggi rendah rada Gurumu akan memberikan Tanda dengan ketukan Jelaskan tinggi rendah rada Pada maju tak kentar Tadi sudah ya Kita pakai kitar Nilai baik apa yang terkandung Laga dari lagu itu Adalah semangat Ya Pantang menyerah Dan gagah berani Ya Melawan penjajah Ya Maju tak kentar Membelah yang benar Ya Atau Membelah yang benar Gagah berani Membelah yang benar Itu jelaskan Karena disini Kita perluas Bukan hanya Penjajah saja ya Gagah berani Membelah yang benar Membelah kebenaran Membelah kebenaran Ya Bukan membela kebetulan Tetapi kebenaran Ya Bercanda Pak Ali Oke Apakah lagu di daerahmu Ada yang mengembarkan Lagu perjuangan Para pelawan Jika ada Tuliskan judul Dan makna lagu Tersebut Lagu yang membela Kebenaran Lagu daerah Wah Pak Ali tidak punya ide ini Lagu daerah Yang membela Kebenaran Wah ini Lagi tidak punya ide Untuk ini Ya Nanti kalau punya ide Akan saya Balik lagi Kesini Untuk saya Jawab yang ini Wah Tidak punya Tidak punya Lagi Blank Tidak punya ide Sekan Tidak punya ide Nah ini Ini adalah lagu yang membela Kebenaran Gundul-gundul pacul Ini adalah kayak lagu nasihat Ya Jadi Gundul-gundul pacul Gundul-gundul pacul Gundul-gundul pacul Itu Kita dari awal ya Gundul-gundul pacul Gundul-gundul Pacul Gundul ini artinya Tidak memiliki Tidak memiliki Memiliki Ya Pacul Pacul itu Empat kang ucul Ya Empat sifat Kepemimpinan Ya termasuk Paman sejahterakan Rakyat Tidak adikgang Adikung adikuno Kalau dalam Palsafah Jawa itu Memang luar biasa Ya Kembelengan ini Akan sombong Ya Akan sombong Nyunggi-nyunggi Wakul Kembelengan Kembelengan Wakul itu Artinya Tempat nasi Ya Ya Nyunggi itu Menaruh di atas kepala Artinya Membawa Amanah Mendapatkan amanah Dengan kesombongan Kesombongan Artinya Ini nasihat Agar Jangan menjadi Pemimpin yang Sombong Menindas Rakyatnya Wakul Limpang Segane Dadi Tak Latar Ya Nanti Amanahnya Akan Hancur Wakul Itu adalah Tempat nasi Gelimpang Itu artinya Tumpah Segane Dadi Tak Latar Nasinya Menyebar Kemanah Tersebar Tercerai Berai Artinya Negara Akan Hancur Ya Negara Akan Hancur Dan Tercerai Berai Nah Ini adalah Nasihat Agar kita Selalu Mendahulukan Kepentingan Umum Ya Nasihat Agar Menjadi Pemimpin Yang Amanah Yang Amanah Amanah itu Artinya apa Bisa Benar-benar Memakmurkan Rakyatnya Gundul Gundul Pacul Cul Kemelengan Nyunggi Nyunggi Wakul Kul Kemelengan Wakul Ngelimpang Sekaneda Disak Latar Wakul Ngelimpang Sekaneda Disak Latar Ini kelihatannya Laku sederhana Laku anak-anak Tapi Maknanya sangat Dalam Ya Pacul Empat sifat Kepemimpinan Ya Yang hilang Yang ucul Ucul Dalam Jawa Itu Lepas Ya Ini akan Membawa Kehancuran Dalam Negara Detail Dari Empat sifat Kepemimpinan Ini Pak Ali Akan lupa Yang salah satunya Itu Tidak boleh Sombong Tidak boleh Kalau orang Jawa Bilang Adikang Adikung Adikuno Merasa Paling Besar Merasa Paling Agung Merasa Paling Berguna Itu Tidak Boleh Ya Salah Satunya Itu Untuk Lebih Detailnya Bisa Dilihat Banyak Sekali Yang Membahas Laku Kundul Kundul Pajul Ini Raja Punawarman Berjuang Melawan Musuhnya Dengan Semangat Perjuangan Jadi Tidak Pajul Empatnya Tidak Ujil Semangat Perjuangan Perlu Kita Contoh Dalam Kedepan Sehari-hari Ketika Kamu Belajar Kamu Harus Mempunyai Semangat Belajar Semuanya Materi Yang Kamu Belajari Bisa Kamu Pahami Dengan Baik Iya kan Masa Belum Iya dong Apa Apa yang Apa yang Kamu Lakukan Ketika Kamu Menemui Kesulitan Ya Kita Berjuang Kita Berupaya Agar Untuk Ya Menemukan Cara Terbaik Dalam Belajar Ya Setiap orang itu Mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam belajar Ada yang belajar suka dengan membaca Ada yang suka dengan melihat video pembahasan seperti ini Ada yang Suka belajar itu dengan mendengarkan orang bercerita Macam-macam Jadi temukan yang paling sesuai Kegigian dalam menemukan berupaya ini Yang menunjukkan sifat kepala Mulai sekarang contohlah semangat Perjuangan Raja Purnau Warman Ya Kamu akan belajar materi garis Ayo pelajari materi ini dengan semangat Amatilah gambar berikut Ya Disini adalah garis lurus Ya Ya Ini garis lurus bisa membentuk bidang Ini juga garis Ini garis lengkung Ini adalah garis lengkung Yang atas lurus Yang bawah adalah garis lengkung Ya Oke Apakah kamu menemukan gambar-garis pada gambar di atas Tunjukkan garis yang kamu temui Apakah itu garis Untuk mengetahuinya kita akan melakukan percobaan berikut Buatlah dua buah titik pada kolom di bawah ini Titik disini dan titik disini Kemudian beri nama titik tersebut dengan nama A Kemudian ini nama B Hubungkan kedua titik tersebut dengan penggaris Ya kita hubungkan dengan penggaris Maka kita akan melihat sebuah garis Ya Sebuah garis Garis lurus Kamu sedang melihat garis Jika kamu mempunyai dua titik dan kamu menghubungkannya Kamu akan menghasilkan garis Berarti kan contoh berikut Sekarang lakukan percobaan dengan menggunakan senter Nyalakan lampu senter dan amati garis yang terbentuk Senter itu akan membentuk garis lurus Ini akan lebih nampak kelihatan kalau ada kabut ya Sinar lampu senter dapat diibaratkan sebagai sinar garis Ya Loh tadi senternya mana Oh senternya kepotong tadi ya gambar senternya Ya disitu ya Garis lurus Sinar lampu senter dapat diibaratkan sebagai sinar garis Ada titik P dan ada Dan terus berlanjut ke satu arah tak berujung Perhatikan gambar di bawah ini Ya Ini adalah garis AB Kalau garis AB keduanya harus diberi panah Ini lupa gak dikasih panah Ini artinya berlanjut terus Ada sinar garis Kalau sinar garis ini disininya tumpul Tidak ada panahnya Jadi garisnya ke kanan saja Kalau seperti ini sama sekali gak ada panahnya Adalah segmen garis Jadi ada garis Ada sinar garis Ada segmen garis Ya kalau sinar garis ini harus tambahkan panah Oke Kalau garis ya Kalau sinar garis Satu saja yang rahasi panah Sekarang temukan sebanyak mungkin garis yang ada di sekitarmu Kelompokkan ketemuanmu ke dalam Segmen garis Sinar garis atau garis Ya Apa manfaat garis dalam kehidupan sehari-hari Ya Yang pertama Yang termasuk segmen garis Ini paling banyak Segmen garis Segmen garis contohnya adalah Panjang buku Atau mungkin panjang tali Ya Atau panjang meteran seperti ini Ya disini Ya panjang meteran segmen garis Tidak berlanjut terus Ya segmen garis Ya Panjang Panjang meteran Terus Panjang pensil misalnya Ya macam-macam Nah kemudian yang termasuk sinar garis Ya segmen garis ya Kemudian yang termasuk sinar garis Ya sinar lampu misalnya Ya kemudian Sinar center Ya karena ini ada titik terus ini panahnya ke sana Kalau ini panahnya segmen garis berhenti gitu aja Ya Terus kemudian Nah ini yang paling Anu ya Paling banyak kita temui sinar lampu Sinar center Ya Dalam bentuk sinar seperti itu namanya aja sinar ya Terus apa lagi kira-kira ya Yang ada batang ada awal dan ujungnya tak teringga Terus ada satu lagi garis Garis misalnya adalah rel kereta api ya Karena sangat panjang kita anggap tidak berhenti ya Sebenarnya adalah segmen juga Tapi karena sangat panjang ya Kita melihat ke sana tidak ada hentinya Ke sana tidak ada hentinya ya Terus misalnya sungai Ya Jadi ini sesuatu yang panjang sekali Ya Kita anggap sangat panjang Ya Oke Manfaat garis dalam kehidupan sehari-hari Ya manfaat garis adalah Untuk menjadi tepi sebuah benda Menunjukkan Tepi Sebuah benda Ya Itu Untuk melukis ya Karya seni Ya Bisa kita pakai garis-garis juga Ya Terus kemudian apalagi Pertanyaan berikutnya Apa yang terjadi Jika tidak ada garis Kita kesulitan menunjukkan bentuk sebuah benda Menunjukkan Bentuk Sebuah benda Sebuah benda Ya Kita tidak bisa menyebutkan bentuk sebuah benda Kalau tidak ada Garisnya Bentuknya seperti apa Mau seketika Nah itu garis Ada tepinya Sekipat Ya jadi Bulat itu pun garis Garis melingkar Jadi kita Apa ya Membuat garis Untuk menunjukkan bentuk sebuah benda Kamu akan menemukan garis horizontal maupun vertikal Kalau ke atas Seperti ini adalah garis vertikal Ya Ini adalah garis Garis vertikal Ya Menurutmu mana garis horizontal Mana vertikal ini Garis vertikal Yang ini horizontal Ini adalah garis horizontal Ya Ini vertikal Ini horizontal Oke Vertikal itu ya Horizon itu artinya kan Rata air Ya Kalau vertikal ke atas Atau ke bawah Atau ini sejajar ya Datar Ya Kita menyebutnya garis datar Dan garis tinggi Ya Atau tinggi Ada beberapa kalimat Untuk bisa Kita gunakan Merepresentasikan Kata vertikal ini Titik EF Berada pada Suatu garis vertikal Garis FE Atau garis EF Pada Garis atas Merupakan bahwa Garis tidak berujung Ya Ada panahnya ini Artinya tidak berujung Ya Seperti rel kereta api Kita kan Enggak akan Bisa melihat ujungnya Padahal Sebenarnya ada Tapi karena Sangat jauh Kita anggap Tidak berujung Gitu loh Ya Titik G dan H Pada garis Suatu garis horizontal Kita sebut sebagai Garis GH Atau HG Dipulak balik Dipulak sama saja Ya Garisnya Kalau itu merupakan Garis Ini apa ya Garis Itu Garis saja Berarti Tambah ujung Kalau segmen garis Ada ujungnya Atau sinar garis Ada ujungnya Ya Berdasarkan garis Yang sudah kamu temukan Di sekitarmu tadi Kelompokkan Mana yang termasuk Garis Horizontal Dan vertikal Ya Kita tadi Panjang buku Meteran Tergantung Naruknya Ya Misalnya Horizontal Ini adalah Contoh-contoh Kita kasih contoh lain saja Karena ini Naruk buku kan terserah Polpen juga terserah Kalau kita megangnya Polpennya gini ya Horizontal Kalau gini ya Vertikal Ya Garis vertical Misalnya tinggi monas Tinggi pohon Tinggi gedung Kalau garis Suruh yang tercal Jarak dari rumah Ke sekolah Ke sekolah Panjang meja Ya Meja Ya meja Mungkin diginikan kan Vertikal Meja Pasti horizontal Panjangnya Ya Kemudian Jarak Ini ya Panjang rumah Rumah Mungkin diberdirikan Nah gitu ya Tinggi gedung Ini vertikal Oke Mungkin bisa kita tambahkan Disini juga ya Garis vertikalnya Ini adalah Disini contohkan monas ya Mana tadi yang Itu tadi bukan masalah Vertikal horizontal sih Masalah garis dan sinar Garis Adakah garis selain vertikal Dan horizontal Yang kamu temukan Jelaskan jawab Ada Ya itu ada Garis Diagonal Atau garis miring Ya Misalnya kita punya Bangun seperti ini Ini adalah diagonal Garis Diagonal Atau persegi panjang Ya Garis yang menghubungkan Ujung sini Kesini Ini adalah diagonal Kalau ini adalah horizontal Horizontal Ini adalah garis vertikal Garis vertikal Ya yang Miring ini adalah garis Diagonal Ya Oke Kita lanjutkan Temukan 10 garis Pada gambar berikut Berilah nama garis Yang kamu temui Berilah Pada 10 garis Yang kamu temukan Kelompokkan garis tersebut Vertikal Horizontal Kelompokkan garis-garis Termasuk Segmen Garis Ya Garis Dan sinar Garis Kita harus Kita harus Mengasih nama ini Mengasih nama Jadi Kita Yang Segmen Garis Misalnya Dari disini Kita kasih nama A B Garis ini Adalah segmen Garis Ya Kemudian Garis vertikal Tidak ada Disini ya Segmen garis Dan ini adalah Semuanya horizontal Vertikal itu ke atas Berilah nomor satu Berilah nomor pada 10 garis yang kamu temukan Nah ini agak merepotkan Ini Kalau kita Kasih nama ya Ini mungkin ini yang dimaksud Ya Nomor satu Nomor dua Mungkin gini ya Nomor tiga Nomor empat Nomor lima Disini Enam Tujuh Delapan Ya disini adalah Sembilan Sepuluh Itu dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Disini delapan Atau mungkin delapannya Karena disini tipis Kita cari yang tebal-tebal aja ya Tujuh Disini adalah delapan Disini sembilan Disini sepuluh Ya Yang nomor satu Ini mungkin yang Semuanya garis horizontal Semuanya horizontal Yang segmen Satu sampai tujuh Segment Tidak ada garis Vertikal disini Semua garis horizontal Karena semuanya ada di bawah Tidak ada yang vertical Ya Yang segmen garis Ini satu sampai tujuh Ya Yang garis Semen garis ya Yang garis Disini ada Sembilan Sepuluh Lapan Sembilan Sepuluh Karena kita Tidak tahu ini berhentinya sampai kapan Ini Bisa kita beri tambahan Tanda Tanda Ya Karena ini segmen Ini tidak bisa kita Anggap sebagai vertikal Ini semuanya horizontal Di atas tanah Misalnya ada gedung Disini Ya ini baru Ke atas ini Vertikal Ya Kita tidak bisa bilang Satu dua Tiga empat lima Ini vertikal Karena semuanya ada di atas tanah Dan itu adalah Horizontal Ini contohnya kurang bagus Bagaimana sikapmu Saat kamu belajar Materi garis ini Apakah kamu sudah memiliki Semangat berjuang Ya Berani berkata benar Kalau ini bukan garis vertikal Ini adalah garis horizontal Garis vertikal Saya gambar sendiri Ini gedung Ini garis vertikal Ini ada Pohon kelapa Ya Ini Dianggap vertikal Ya Walaupun sebenarnya diagonal Ya Ini Karena ini miring ya Bisa kita anggap sebagai diagonal Atau kita anggap vertikal Karena agak vertikal Masih fair lah Tantap sebagai vertikal Kalau ini diagonal Apa yang kamu lakukan Jika menemui kesulitan Mencari informasi Atau bertanya pada Yang memahami Ya Bertanya pada Guru Raja Purnamparnan Dan para pahlawan lain Mempunyai semangat Juang untuk Melakukan tugasnya Sikap tersebut harus Sikap tersebut harus Contoh dalam kehidupan Sehari-hari Halal baik apa Yang kamu pelajari hari ini Ya Kita telah belajar Lagu Maju tak kentar Dan memahami Maknanya Ya Kita juga Belajar tentang Garis Apakah kamu sudah punya Semangat belajar yang baik Harus ya Ini kalian jawab sendiri Kalau Pak Ali bilang sih Harus Punya semangat belajar yang baik Sampaikan kepada Orang tuamu Makna sila keempat Pancasila Mintalah Contoh sikap-sikap Dalam kehidupan Sehari-hari Yang sesuai dengan Pengamalan Pancasila Sila keempat tersebut Kita akan ketemu lagi Nanti Di Pembelajaran yang ketiga Ya Bangga pada pahlawan Ini kita akhiri dulu Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh